Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Roli hari ini kita akan membahas hari ini kita akan membuat tutorial tentang bagaimana cara menyajikan data dengan cepat menggunakan rumus samif hari ini kita ada data penjualan data penjualan kita anggap kita kerja di satu perusahaan ini kebetulan perusahaannya namanya PT sepeda motor Honda Nusantara Jaya yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor Honda jadi kita menerima data penjualan dari salesman seperti ini perhatikan di sini kolomnya ada tanggal nomor faktur kemudian kode barang nama barang kemudian ada wilayah penjualan kemudian nama salesman quantity harga jual jumlah harga ini adalah penjualan selama satu tahun yaitu dimulai dari bulan Mei mulai dari Mei sampai dengan sampai dengan Desember tanggal 7 sampai dengan tanggal 7 Desember total penjualan adalah 130 100 eh 1.138 unit nilainya Rp24.55.710.000 kemudian dari data ini coba kita lihat dulu kita review seperti ini datanya lebih kurang ada 7 lembar ada 7 lembar Oke dari data yang sudah tersedia ini manajemen meminta kepada kita untuk disiapkan data-data sebagai berikut kemudian berapakah total sepeda motor Honda yang terjual baik secara kuantitas maupun nilai kemudian berapa total penjualan masing-masing produk kemudian berapa total penjualan masing-masing produk berdasarkan wilayah wilayah kerjanya kemudian berapa total penjualan jualan masing-masing produk Oke kita buat hal lembar jawabannya disini Oke kita siapkan kolomnya pertama kode barang nama barang kemudian kemudian sumut kemudian nilai penjualannya ada 2 kemudian AC baru total kemudian disini kuantitas harga jumlah harga kemudian dua ternyata kepada teman-teman yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe karena masih banyak tutorial tutorial yang akan kita buat di masa yang akan datang yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua silahkan tekan tombol subscribe warna merah di bawah di tekan di klik tombol subscribe nya kemudian mungkin ada teman teman yang lain yang butuh silahkan di share dan beri komentarnya di bawah kira kira bagaimana pendapat teman teman tentang tutorial yang saya buat ini oke jadi tabelnya saya buat seperti ini oke jadi tabelnya seperti ini kolomnya kode barang, nama barang kemudian wilayah penjualan ada sumut, kemudian aceh baru total penjualan untuk nama barang biar cepat kita ambil dari dari tabel dari sheet tabel barang kita kopikan saja kita kopikan ke sini oke seperti ini kemudian kita buatkan kita buatkan rumusnya pertama untuk penjualan wilayah sumut rumusnya adalah kita menggunakan disini rumus sum is sama dengan sum is jadi saya jelaskan sum is ini adalah rumus untuk melakukan penjumlahan untuk melakukan penjumlahan dengan menggunakan dengan menggunakan beberapa kriteria jadi disini kriteria yang dimaksud adalah pertama berdasarkan kode barangnya kemudian kriteria kedua adalah wilayah penjualan jadi kita mulai jadi rumusnya bisa diperhatikan sum is kemudian sum rank rank yang akan kita jumlahkan kita masuk ke laporan penjualan jadi tadi kuantitas ya kita blok dari sini G G G4 G4 sampai dengan sampai dengan G210 kemudian teman-teman tekan tombol F4 untuk mengkunci rumus supaya ketika rumusnya nanti kita tarik ke bawah bisa terkopikan atau bisa terikut baru kemudian selanjutnya kriteria rank rank kriteria pertama oke kriteria pertamanya adalah berdasarkan kode barang oke seperti ini oke kemudian kita tekan lagi tombol F4 koma koma baru baru kriteria pertama tadi adalah disini adalah rank kriteria rank baru masuk kriteria kriteria pertamanya adalah kode barang oke baru titik koma lagi kemudian kriteria rank kedua kriteria rank kedua adalah wilayah penjualan yaitu kolom E mulai dari E4 sampai dengan E210 kemudian kita tekan lagi tombol F4 untuk mengkunci rumus baru kriteria keduanya ini disini ranknya kriterianya adalah wilayah sumut sumutnya juga kita kunci kita kunci supaya waktu rumusnya ditarik kebawah bisa terikut kemudian enter oke seperti ini kemudian teman-teman tinggal tarik rumusnya kebawah oke seperti itu ini total disini ya oke disini kita buat rumusnya sum baru kemudian jumlah harga jumlah harga penjualan jadi dari untuk penjualan wilayah sumut adalah 150 untuk supra X 125 spok formulawan 169 unit kemudian jumlah harganya berapa kita coba dengan rumus yang sama sama dengan sum if baru kolom yang mau kita jumlahkan oke kolom i ya i4 sampai dengan i210 kemudian kita tekan tombol 4 untuk mengkunci rumus baru masuk rank kriteria pertamanya sama dengan yang tadi yaitu kriterianya kode barang kode barang kemudian kita tekan lagi tombol 4 baru masuk kriteria pertama kriteria yaitu kode barang disini kode barang tidak kita kunci karena tidak kita tekan tombol 4 supaya rumusnya ketika masuk ke review feed rumusnya terikut ke bawah kemudian koma titik titik 2 titik koma ya kemudian rank kriteria keduanya adalah wilayah penjualan wilayah penjualan kemudian kunci lagi F4 tekan tombol 4 oke baru masuk kriteria kedua kriteria keduanya adalah sumut ya tekan tombol 4 kemudian tutup kurung oke jadi total penjualannya adalah untuk sumut oke adalah 10 miliar 514 juta baru kemudian untuk wilayah AC untuk wilayah AC total penjualannya bisa kita buat rumusnya sama sama dengan rumus yang disebelahnya jadi rumus yang sudah kita buat supaya ini cepat ya rumus yang sudah kita buat untuk wilayah sumut tinggal kita cut yang baris pertama cut perhatikan saya klik klik kanan disini kemudian cut tanda gunting di atas oke kemudian kopikan disini oke seperti itu kemudian karena disini sudah kosong rumusnya di atas sudah kita cut ke wilayah AC ini kita tarik lagi rumusnya ke atas oke seperti itu kemudian yang ini yang untuk wilayah AC tinggal kita gantikan kita tarik yang lihat perhatikan kursor saya perhatikan kursor saya ini saya tarik ke wilayah AC begitu juga dengan harga jual saya tarik ke AC disini ya seperti ini kemudian kita tinggal tarik rumus ke bawah oke seperti ini kemudian untuk total penjualan sumot ditambah dengan penjualan AC oke betul juga disini tarik samping tarik ke bawah jadi total penjualan adalah 24 miliar kita tes ya apakah benar oke benar benar total unit adalah 1138 oke pas pas ya berarti kan teman-teman berarti untuk 3 jawaban teratas sudah bisa kita jawab yang ditanyakan adalah berapa total sebeda motor Honda yang terjual total unit total nilai jadi jadi bisa kita lihat total unit yang terjual adalah untuk Supra X 125 Spock Formula One 361 Revo 16 unit Scoopy 398 unit vario 110 274 kemudian CBR standar 45 CBR Repsol 44 total 1138 unit kemudian yang belum terjawab disini adalah pertanyaan nomor 4 berapa total penjualan salesman untuk masing-masing produknya jadi disini penjualan salesman nya berapa jadi pertanyaannya seperti itu jadi untuk salesman bisa kita buatkan kita buatkan kita buatkan tabel baru untuk penjualan salesman seperti ini oke kemudian nama salesman nama oh ini formatnya kita buat penjualan per masing-masing salesman oke kita buat kita lihat berapa orang salesman salesman nya ada 4 jadi kita buatnya ke samping aja pertama kita lihat nama-nama salesman yang ada disini hujan disini kebetulan hujan jadi mungkin suaranya agak sedikit ada kedengaran suara hujannya oke kita buat untuk penjualan masing-masing salesman pertama budi pertama budi kemudian putri romi kemudian roli baru total oke kita buatkan kita buatkan table nya oke seperti ini total oke berapakah total penjualan masing-masing salesman jadi disini kita menggunakan rumus sama dengan yang di atas menggunakan rumus sum if oke kita buat rumusnya adalah sama dengan sum if rank yang kita jumlahkan ini kuantitas aja ya yang diminta kuantitas aja kita block kolom kuantitas kemudian tekan tombol 4 baru kriterianya adalah kriteria pertamanya adalah kode barang oke kita kunci F4 lagi baru di lembar jawabannya kode barang koma baru rank keduanya rank keduanya adalah eh kriteria keduanya adalah berdasarkan nama salesman oke kemudian kita tinggal lagi tombol F4 baru masuk ke kriteria kedua yaitu nama salesman ini juga kita tekan tombol F4 baru kurung enter ini kita tinggal tarik ke bawah oke seperti ini disini kita buatkan rumus sum oke tarik ke bawah disini juga seperti itu kemudian supaya ini cepat ya supaya lebih cepat lagi sama seperti yang tadi di atas ya tinggal cut rumus yang ada di baris teratas dari penjualan budi oke kita tarik ke putri kemudian tinggal di paste tarik lagi oke ini kita ganti ke putri nanti ke putri kemudian kita tarik ke bawah oke baru kita tarik lagi kita cut lagi ke romi oke seperti itu kemudian roli terakhir ini kita akan rumusnya oke oke bubi putri romi roli total oke 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 pas ya total penjualan adalah 1138 oke sampai disini apakah teman-teman mungkin kira-kira mungkin masih kurang yang paham di sini saya ambil rumusnya oke rumus sum if adalah seperti ini perhatikan rumusnya ini rumus tadi oke oke jadi tugas yang diminta sama pihak manajemen kita sudah selesaikan berarti lebih kurang dari laporan di atas kita hanya butuh waktu lebih kurang 40 menit ataupun 30 menit untuk lebih kurang sekitar 20 menit lebih kurang 20 menit berarti untuk membuat laporan penjualan ini kita cuma butuh waktu 20 menit artinya dengan menggunakan semakin teman-teman memahami rumus rumus pada Excel maka pekerjaan teman-teman yang ada di kantor juga bakalan sangat terbantu jadi jangan lupa ikuti terus channel saya supaya teman-teman bisa belajar lebih banyak tentang Microsoft Excel termasuk juga nanti kita akan belajar tentang pajak Excel kemudian juga software akutansi jadi saya rasa sampai disini saja untuk tutorial kita kali ini saya ucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya ini jangan lupa ditekan tombol subscribe di bawah yang warna merah kemudian share tekan tombol like dan jangan lupa di komentari di kolom komentar di bawah terima kasih sesudahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati